Senam muka, senam muka sih NANI Yes, the most electrifying move in all of entertainment Oke ya, kita mulai Oke, selamat datang kembali Di Youtube channel aku, nama ku Oxentius Adwin Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang banyak dari kalian untuk request Yaitu perbedaan thrifting dan juga vintage Nah, tentu saja pada malam hari ini Aku tidak akan membahas topik ini sendirian Jadi, di hadapan aku ini sudah ada tamu spesial Namanya Evan Sianto, dia merupakan mahasiswa semester 6 Universitas Prasetya Mulia, kampus BSD Dan juga owner dari Hype Vintage Nah, Hype Vintage sendiri ini adalah sebuah toko vintage t-shirt berbasis online Tepatnya di platform sosial media Instagram Nah, Bro Evan Sianto sendiri ini Kalau teman-teman sudah mengikuti channel aku dari beberapa bulan yang lalu Itu pasti sudah tidak asing lagi Untuk lebih lengkap lagi, waktu dan tempat aku persilahkan ke Bro Evan Silahkan Halo semuanya, buat penontonnya Oxentius Adwin nih Jadi, gue akan hari ini ke podcast ini Boleh ngobrol-ngobrol guys Teman-teman Nah, Bro Evan Aku sih Aku Evan ya Gue akan lanjut, nama aku Evan Kalau pada yang belum lihat podcast sebelumnya Nama kunya Evan Aku udah di Universitas Prasetya Mulia Umur gue 20 tahun Guys Jurusannya apa tuh? Jurusannya bisnis Beda sama Oxentius nih Ya, berarti jurusannya Bro Evan ini cocok banget sama Emang suka bisnis gitu ya Emang suka entrepreneurship dan usaha sendiri ya Ya, sukalah kan cari uang Ini kebagian masa depan ya kan Yoi, Bro Oke, nah sebelum kita pembahas topiknya ini Kita bahas yang agak enteng-enteng dulu Bro Evan ini kan hitungannya merupakan sebuah small business owner Yang lumayan kencang Jualannya lumayan kencang Bisa dibilang begitu, Bro? Enggak juga lah biasa Biasa aja Oke Emang Bro Evan ini orangnya rendah hati ya guys ya Tapi ini banyak dari viewers kita itu yang pasti pengen tau nih Bro Evan ini sekarang Kan kesibukannya kuliah Terus ada bisnis juga yang juga pasti memakan banyak waktu Ada pacar gak sih Bro? Waduh Pertanyaannya berarti ya Bro Oxen ya Aduh Masih Sementara ini masih belum punya nih Soalnya kan sama Oxen Ini gak dipenuhi nih Nah Ini kan temennya banyak nih pada Ini kalau kira-kira rencana ke depan gimana? Apa mungkin masih mau fokus bisnis sampai beberapa tahun ke depan? Atau ngikutin apa alur aja atau gimana? Oke Kalau pasangan sih Ya Ngikutin harus nemunya aja lah Nanti Nanti juga bakal ketemu juga yang cocok gimana Amin Lebih muda apa? Adalah Daripada itu kan Cepet-cepet Tapi nanti gak cocok terus putus Mendingan nyari yang pasti-pasti aja nanti Setuju banget Lebih muda apa lebih tua nih Bro Evan nih? Adalah Seumuran Yang penting nyambung aja lah Oke Berarti yang penting nyambung ya Berarti usia belakangan Usia belakangan Tapi ya kalau bisa lebih buka atau seumur Siap Siap Untuk rencana nikah kapan nih Bro Evan nih? Kalau dari Oxen sendiri kapan? Kalau dari bu Oxen ya? Tanya dulu Oke Sekarang kita masuk ke topik hari ini nih Mungkin Bro Evan boleh kasih penjelasan singkat Jadi kasih teaser tipis-tipis dulu Perbedaan utama dari vintage dan juga thrift shop Coba Ini topiknya tentang vintage sama thrift shop ya? Topiknya hari ini ya? Iya perbandingannya perbedaannya dimana gitu Sebenarnya kalau perbedaan vintage sama thrift shop sendiri sih ya Kalau thrift shop tuh lebih kayak ke barang-barang bekas gitu loh Jadi sama dua dunia sama-sama barang bekas sebenarnya Tapi kalau vintage tuh Lebih ada kayak value dari baju itu Jadi kayak punya sejarah Ada sisi nostalgianya Nah Kalau vintage itu Sedangkan thrift shop tuh cuma sekedar baju bekas Misalnya Dulu punya kaos Sebutlah merk A gitu kan Ya merk A Brand A Yaudah bekas Yaudah bekas pake gitu aja Cuma kalau misalnya Kayak vintage itu kayak punya value Misalnya contohnya Kaos musik Kaos band Kan dulu kan Misalnya kayak nostalgia Kalau dia dulu pernah Kita ke konsernya Keren apa Terus kita pernah Misalnya kaos kartun ya Dulu kita waktu kecil nonton kartun-kartun apa Nah itu lebih ke kaos vintage kayak gitu Jadi yang punya value tersendiri Dari baju dikasih buku Oke oke Kalau untuk bro Evan sendiri ini kan nama tokonya happy vintage Berarti jualannya lebih ke vintage daripada thrift shop ya? Kalau aku vintage ya Lebih ke vintage Oke oke Kalau thrift shop sendiri ini Di Indonesia menurut bro Evan yang lebih terkenal Yang lebih banyak jual itu thrift shop Thift shop atau vintage? Kalau di Indonesia pasti udah pasti thrift shop Karena kan kalangannya itu Pasti kan lebih ke Misalkan semua umur ya Semua kalangan Misalnya mulai dari menengah ke bawah Menengah ke atas juga bisa pake Sedangkan Vintage ini Beberapa banyak yang harganya itu Bisa sampe selangit gitu kadang-kadang Jadi Dan nyari barangnya tuh thrift shop kan Cuma sekitar barang bekas kan Sedangkan Misalnya Pinterest itu barangnya Barangnya susah gitu loh Kayak barang langka-langka gitu Jadi carinya juga susah Tapi ada gak sih kayak Toko yang emang Sikat dua-duanya Jadi dia thrift shop Sekarang good vintage Apa memang harus bener-bener berbeda gitu? Biasanya kalau dari market pembelinya Pasti udah beda sih soalnya Kalau jual thrift shop ya thrift sendiri Kalau udah vintage Ya vintage sendiri Jadi kayak memang ada Terbagi dua gitu Yang thrift shop yang jual barang Kayak yang Kelas thrift shop Menengah ke bawah Kayak yang kalau Kelas biasa itu Itu ke thrift Jadi Thrift disitu Kalau yang Udah mulai kayak menengah ke atas Yang Lihat dari sisi nosagianya Lihat dari Valley-valley bajunya Itu Ada sendiri gitu Jadi gak bisa disamain sih menurutku Cuma mungkin gini Mungkin gini Anak-anak yang thrift shop Mungkin punya beberapa vintage Untuk di koleksi Biasanya kayak gitu sih Beberapa Berarti masih Mirip-mirip lah jalurnya ya Mirip-mirip Untuk komunitas sendiri Berlevan nih ada komunitas penjual gitu? Komunitas penjual pasti ada sih Kayak temen-temen juga Udah kayak ada komunitasnya sih Akhir-akhir ini udah kebentuk Nah itu komunitasnya Emang bener-bener komunitas penjual vintage? Atau Campur? Kalau itu vintage Oke Mungkin ada sendiri ya Kalau aku perhatiin nih ya Thift shop sama vintage Kayaknya Kalau ke Kita bahas ke jenis kelamin yang Wanita ya Perempuan Kebanyakan Bukanya Atau Jualannya Belinya juga Itu Lebih ke thrift shop daripada vintage Itu bener apa gak? Bener Pasti bener Tapi ya vintage juga banyak juga Cuma cewek emang lebih banyak ke thrift shop Emang culture-nya kayak gitu aja sih Cuma ada ada teman yang mau vintage Kalau thrift shop ini kan aku lihat Ya ada yang jualan kaos Segala macam Tapi juga Gak sedikit yang jualan Kayak outer-outer gitu Nah Kalau vintage ini Aku kepo Ada gak sih Kayak jaket Atau Outer Tapi vintage itu Ada gak? Atau Kalau outer tuh thrift shop Trift shop itu kan Ya kan Kalau barang bekas kan bisa semua Bisa dari Baik kaos Selana Topi Jaket gitu kan Biasanya yang banyak kan itu kan Apa? Racket? Jaket Jaket Oh iya Jaket Outer juga ada Nah Ada sih Ya sama kayak tadi aku bilang Misalnya kalau Jaket Misalnya jaketnya Jaketnya cik-cikak ke hubus Misalnya tahun 90-an Nah itu masuk vintage Sedangkan Dan drifting Kalau drifting cuma jaket bekas biasa Gitu aja Gitu Jadi kan misalnya dulu Ada ngeluarin Produksi Kaos-kaos sama basket Waktu pertandingannya zaman dulu Gitu misalnya kan Nah itu ngeluarin Jaket sama kaos Jaketnya tuh Maksud vintage Berarti Kalau untuk kita ngobrolin harga nih Ngobrolin angka dikit Drifting sama vintage Harganya tuh beda jauh apa enggak? Sama kalau emang beda Kira-kira Kisaran rata-ratanya tuh berapa? Drifting berapa? Kalau vintage tuh berapa? Sebenarnya kalau Ini semua tuh opini Maksudnya kayak Dari opini ku ya Aku takut juga ada yang salah Jadi ada yang Enggak suka sama aku Gitu Cuma ini semua dari opini ku Jadi gak ada yang salah Drifting itu Range harganya itu Biasanya kayak 50 ribu 100 ribu 150 ribu Atau 200 gitu kan Kalau misalnya Di vintage Kamu bisa nyari Sampai ke range harga Berapapun ada Kayak misalnya Mau nyari yang 10 juta Ada Yang 20 juta Ada Yang 1 juta Ada 500 ribu Ada vintage Berarti Kalau vintage tuh Lebih beragam gitu ya Kalau thrifting Kebanyakan Pasti Daya jualnya tuh Harga murah itu Bener enggak? Ya soalnya kan Kalau thrifting itu kan Sekedar barang bekas biasa Gitu Jadi gak ada yang dilihat Bukannya cuma asal barang bekas Gitu Cuma mungkin Dari kondisi Size gitu aja Kalau vintage kan Dia punya nilai sejarah Gimana Yang punya nilai sejarah Tinggi Yang punya nilai sejarah Bagus Ya itu Ini harganya gitu Gitu Mungkin Contoh vintage gitu Yang harganya bisa tinggi Sejarahnya Mungkin gitu Ya boleh Kasih contoh Ini Spaghetti Insiden Jadi ini tuh Kaosnya tuh Albumnya Gantin Roses Yaitu Sebelum Gantin Roses Dia keluar Album ini Kayak unik juga kan Kaosnya Ya ya Nah karena Bajunya ini kayak Sang unik Terus punya nilai sejarah Gitu Jadi harganya itu Lumayan Kalau kaos kayak gini-gini Terutama bagi fans-fansnya Gantin Roses Pasti Ngargai tinggi banget Bener enggak? Bener Setuju Ini mungkin Berapa ya Sepuluan maybe Gantin Roses Kan tadi kita udah bahas Yang spaghetti incident nih Sekarang Tengok lagi ya Ya boleh Sekarang kalau boleh tau nih Itu Baju yang Berlepon pakai Itu menurut aku Cukup Keren sih Itu Kira-kira Di kisaran harga berapa Yang ini sih Benernya udah laku ya Cuma Maksudnya masih Baranya bulan depan gitu loh Ini Kemarin udah lelang Ini Ini Boang senang Ini baju apa ini Nggak tau Boleh jelasin Ini space jam Lo ditun Tau nggak Space jam Itu space jam Dari mana Karakter apa itu Space jam Space jam Bos yang bosnya Loh Oh yang jahat Yang ini loh Ini kan bosnya Coba ada banknya Oh Oh Iya Keren sih Keren sih Nah ini kemarin udah sempet Lelang sih Ini Cuma soalnya Ada yang ngincer banget Kemarin yang ini Sekitar 9 juta Yang beli itu sih Si Si Ganting Grabimau Kalau pada tau sih Tapi kalau yang murah Ya juga ada yang murah-murah Gitu Siap Ini kan seperti yang Kita semua tau ya Ini pandemi Ini kan nggak habis-habis Udah Udah habis setahun lah Ya kan Kalau Bro Evan sendiri Efek Kepertama Ya ke kehidupan Sehari-harinya Tuh gimana Mungkin Boleh ceritain Sama Kalau udah selesai Ke bisnisnya Gimana Kalau dari Efeknya ya Covid ini Kalau di aku nih Jujur kalau di aku Kalau dari segi sehari-hari Masih berdampaknya Cukup negatif juga kan Ada yang negatif Dan yang positif lah Misalnya negatifnya Kita jadi susah ketemu teman-teman Tulianya jadi susah juga kan Online gini Jadi Keluarannya juga jarang Gitu kan Nggak bisa sosialisasi Cuma Kalau diambil positifnya juga Kan kita juga bisa ketemu sama keluarga kan Jadinya Bisa lebih dekat sama keluarga Bisa kumpul-kumpul bareng gitu Jadi emang ada positif dan negatifnya kan Nah Kalau dari Itu kan Kalau dari sisi sehari-hari ya mungkin ya Kalau dari sisi bisnis Jujur lumayan Bawa dampak positif Kalau di bisnis aku nih Jujur aja Soalnya Semenjak adanya pandemi Itu kan Behavior Behavior orang itu kan Ubah kan Dari offline jadi online kan Jadi banyak orang itu malah belinya online Nah Karena adanya online Jadi orang itu banyak yang ngunjungi di Instagramku gitu Untuk beli Kan Kan Bro Evan kan banyak Tadi bilang Banyak yang mengunjungi Ada nggak sih Kayak Klien-klien Yang menarik gitu Misalnya Pernah dibeli sama Artis TikTok Atau apa gitu Coba Ada nggak gitu Coba ceritain dikit Kalau artis yang menarik sih Kalau di aku ya Di aku kayak belum ada sih Kayaknya paling cuma Katinda Rabi Mo Itu yang tergiru itu beli Dia baru tahun ini sih Kayak mulai suka pijat Seperti itu Kalau yang influencer atau artis lain sih Kayaknya belum ada Cuma di toko-ko lain ada Kayak misalnya Di primetime Ada yang tahu toko-ko nya primetime Namanya di beli Dibeli hari lasso Yang masuk berita itu Oh iya iya Jadi kalau Nostalgia kaos bentu Itu dibeli di primetime Kaosnya Ada dos Adi lasso Itu di situ ada Kemarin juga sempat di lelang juga Di sama aku Di tempatku Maksudnya Karena aku kadang-kadang Gak ada di lelang kan Dengan vendorku itu Dia bawain kaos itu juga Yang pernah ada juga Yang lainnya Palingan siapa ya Nggak ada sih Palingan Paling jejo gitu-gitu Cuma jejo belum pernah Beli tempat aku sih Oke Ini nih Kita masih ngebahas Bisnis Vintage Selama covid Ini kan semuanya Booth Vintage Sama thrifting Itu kan semuanya Baju second Ada nggak sih Kayak customer Yang pernah Mempertanyakan Faktor Higienitasnya Dan kalau ada Bro Evan Sebagai business owner Itu Mengatasinya gimana Kalau tanya higienitas Nggak ada sih Semua pasti Kalau udah bekas ya Maksudnya mereka Mungkin tanya kita juga Gitu sih Mereka juga bisa Mikir sendirilah Makanya Tanya Oh ini Vintage Itu bekas Tapi mereka Nggak pernah Tanya Asal tanya Bro Ntar sebelum dikirim Misalnya disemprot alkohol dulu Atau dicuci dulu Atau mereka udah Bener-bener Ya udah beli Terus mereka urus sendiri Ada sih jarang Ada sih jarang Tapi biasanya jarang Paling Ngejuci kan Bajunya Dan dikirim Ya gitu doang Mereka Kebanyakan sih Nggak tanya sih Udah langsung Beli ya beli aja Oke kita ke pertanyaan berikutnya Kalau aku di streetwear Itu kan ada patokan harganya Patokan harganya Kalau nggak StockX Lihat-lihat Toko consignment Segala macam Pokoknya Ada lah Kisaran harganya itu ada Kalau thrifting Sama vintage Patokan harganya itu Pertanyaan pertama Ada apa nggak Dan yang kedua Itu patokan harganya Kita lihat dari mana Kalau thrifting sendiri Aku orang tahu sih Palingan biasanya kan Cuma dari ya Dari Rp50.000 Sampai Rp150 Misalnya kan segituan Segituan doang Ini nggak terlalu luas kan Ya palingan Lihatnya mungkin dari kondisi Tech gitu-gitu Mungkin atau Bajunya yang Baju lumayan terkenal Misalnya baju brand Nike Cuma Brand Nike yang bekas Biasa gitu kan Kalau misalnya vintage Paling dari eBay Dari Etsy Dari grill Gitu-gitu Palingan yang kebanyakan Cuma Itu apa ya Itu apa Apa eBay itu Itu bro Evan Ngomong apa kita Oh eBay Oke Terus Nah eBay Etsy Grill Ya kayak website-website Suka di StockX Itu yang tempat beli Yang platform gitu Buat Jual Beli gitu Nah bagi teman-teman Viewers yang Nggak pernah denger Jadi eBay Grill Terus StockX Segala macam ini Platform Online Itu jualan Fashion Segala macam ada Tapi Dia berbasis di Amerika Serikat Jadi Harganya dalam USD semua Mungkin ntar Langsung di convert Ke rupiah visa Nah untuk pertanyaan selanjutnya Kalau bro Evan Boleh cerita dikit nih Sekarang Kaos favorit Bro Evan Kaos vintage itu Yang mana Sama sebutin Alasannya Kenapa Kalau yang favorit Palingan Aku punya kan Aku suka Musik juga kan Aku suka Boyband Boyband Suka Penyanyi-penyanyi Boyband 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 Makanya kan Aku kan kaget Vintage Kan Keren-keren Sukanya Boyband Oke Terus Ya kan Setiap aku punya Selera masing-masing Aku sukanya Kayak yang Michael Jackson Kalau favorit aku Ada dua sih Sekarang ini Michael Jackson Sama Ada kaosnya Boyband Tapi belum dateng Kaosnya Tapi Jujur nih Jujur nih Bro Evan nih Jujur Kan suka Kaosnya Michael Jackson Sama Boyband Boleh lah Tapi Jujur Ngerti gak Emang Suka lagunya Apa Cuman Suka Desain Kaosnya Kan gini Jadi Kalau Ada dua Macem Yang Bilinya Poster Jadi Yang ikutin Trend Doang Sama Orang Yang Belinya Beli Yang Dia ngerti Jadi Bukan Asal Beli Gitu Paham Kan Maksudnya Yang Misalnya Ini gak Aku simpen Soalnya Gak Ngerti Jadi Aku Jual Aja Berarti Kalau Kemarin Ada yang Beli Nirvana Heart Shaped Box Tapi Gak Tahu Nirvana Itu Poser Itu Ya Masuk Poser Jujur Aja Ini Poser Cuma Gak Masalah Gak Masalah Siap Siap Aku Poser Sama Semua Orang Yang Udah Agak Tua Biasanya Yang Dulu Hidup Di Masanya Bener Mereka Bukan 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 Aku Sekarang Yang Aku Suka Abo Bukan Michael Jackson Dengerin Juga Basic Boys Jadi Aku Lebih Koleksi Kesitu Jadi Aku Emang Dengerin Kalau Dulu Aku Punya Pink Point Wah Keren Grafiknya Aku Simpen Keren Dipakai Sisi Sentimental Value Menurut Sentimental Value Kata-kata Yang Bagus Oke Oke Bro Evan Ini Aku Lihat Di High Vintage Tekonya Bro Evan Itu Sering Melakukan Lelang Atau Auction Nah Itu Coba Ceritain Ini Asal Usulnya Gimana Siapa Yang Ada Ide Gitu Mungkin Sama Kalau Untuk Ya Teknisnya Jelasin Sedikit-sedikit Ke Viewer Kita Itu Bagaimana Hanya Bi Agle Bagaimana Is Bagaimana Agrik Logo Agrik 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 kalau drifting itu biasanya dia kayak buka bal, steal-steal deal gitu kayak, ini ketik deal berapa? 200, ketik deal 100 ribu gitu kan pernah tahu kan pasti beror sen, ketik deal berapa? nah kalau drifting, life-nya kayak gitu nah kalau yang di lelang, eh di video itu beda, kan season-nya lelang karena memang barangnya kan punya value kan, jadi di lelang siapa yang mempunyai harga tertinggi gitu kan nah perangkatnya itu tuh kayak dari Amerika, yang ada yang namanya, 18... 1918, 1918 something co namanya, sorry, 1980 something co namanya Chris, dia itu ngadain lelang ini orang Indonesia? orang luar US, yang pertama ngadain namanya US ini udah lama lagi berarti apa baru-baru ini? setelah pandemi, sekitar bulan Mei gitu, Mei jadi... jadi mungkin dia di rumah, dia bikin sis lelang gitu jadi lelangnya itu sistemnya, jual barang, siapa yang ngebit-ngebit harga tertinggi yaudah itu yang menang gitu, buat dapetin kaos itu nah, terus di Indonesia ini, mulainya tuh sekitar bulan, mungkin Agustus gitu sih kayaknya itu, yang mulai pertama kali namanya 96 Vintage 96 Vintage, nah, si 96 Vintage ini ngadain lelang juga di Indonesia, tapi kecil-kecilan gitu sebenernya kan dia juga tokonya belum terlalu lama, cuma dia berani banget gitu loh kayak speak up dan ngadain lelang-lelang gitu akhirnya dia yang pertama, ya kan, semuanya pada join-join pokok-tokok pada join, lalu pada banyak yang ngadain lelang sendiri-sendiri juga gitu biasanya kalo lelang gitu, seramai apa gitu? biasanya diadain kapan aja, mungkin kayak ada jamnya, atau emang udah ada tanggal tertentu open slot, open slot dulu dari berapa minggu sebenernya udah open slot buat bulan depannya gitu biasanya, kalo setiap hari pasti ada sih biasanya soalnya kan gantian juga kan, ada yang biar ga pentrok, jadi ngambil hari yang setelain hari itu biasanya seminggu tiga kali kalo aku, seminggu tiga kali kami Sabtu minggu paling kan kalo aku sih ada yang Senin, Rabu, Jumat gitu, jadi biarkan digantian oke, nah ini sebelum aku lupa nih Bro Evan nih ya coba sebutkan berapa? tiga lah tiga lah, tiga trip shop rekomendasi Bro Evan sama tiga vintage shop rekomendasi Bro Evan silahkan oh, trip shop gua tau jujur aja sih oh, ga tau? aku kurang tau, cuma yang aku nang tuh cuma bilang ada tiga toko kayak dua atau tiga toko yang kenal, jadi aku ya pasti tapi rekomendasi nya kesitu, soalnya ga tau gitu boleh, boleh banget aku kan kenalnya sama different class garage atau sama toko supala gitu kan atau sama siapa lagi ya lupa cuma itu aja kayaknya kayaknya tuh aku memang kenalnya sama dua ini aja bukan aku bilang lainnya jelek atau apa aku memang kenalnya cuma dua ini aja soalnya sama-sama malam kalo team second hand, pernah denger ga? aku ga pernah denger, soalnya aku ga pernah cari-cari juga thrifting, cuma itu karena toko supala dan different class tuh dia juga ada main vintage juga sedikit jadinya bisa waktu ini ngobrol gitu loh kalo tiga vintage selain hype vintage tentunya kalo vintage sih gini ya aku ga bisa ga sih top 3 gitu ga bisa soalnya tiap toko itu punya karakter masing-masing misalnya kamu nyari Disney disini kamu nyari anim di toko ini kamu nyari red tea basket disini gitu-gitu jadi setiap toko itu punya ciri-cari masing gitu oke oke i see i see nah aku bantu temen-temen yang dengerin nih ya yang nonton kalo menurut aku nih pengalaman aku akan aku kasih top 3 vintage sama top 3 trip shop nih ya ini gaurut ya ya udah cuma tiga yang terbaik tapi aku ga ngomong juara tiga, juara dua, juara satu ga ada itu yang pertama itu chill second hand itu barangnya bagus-bagus lakunya cepet banget terus yang kedua itu DCG different class garage itu juga bagus-bagus sama ada yang namanya easy-peasy thrifting easy-peasy thrifting ini aku baru nemu kayak satu bulannya sampe satu bulan yang lalu lah itu barangnya bagus-bagus ada vetemons ada kemarin tuh aku beli apa perpostur pokok oke-oke lah barangnya nah kalo itu top 3 vintage shop sendiri temen-temen yang aku sering denger memang udah gede dan lumayan bagus itu yang pertama tentu saja high vintage ini punyanya bro Evan sendiri ini ya kan pasti udah bagus-bagus barangnya trusted banget ownernya friendly ganteng single udah kurang apa gitu kan terus yang nomor dua ini ada namanya 96 vintage itu udah gede banget kok vintage gede banget sama yang ketiga ini namanya fans vintage nah ini juga merupakan temen dari kita yang punya itu temennya temennya Evan tapi temenku juga gitu nah oke sebagai penutup dari video hari ini nih aku akan coba kasih kesimpulan ke temen-temen ntar bro Evan boleh ngomong setuju apa gimana atau mau nambahin ya kalo yang aku tangkep dari percakapan kita hari ini percakapan aku dan ownernya high vintage ini thrifting sama vintage ya itu mirip tapi ada suatu satu lah tempatnya perbedaan utamanya dimana thrifting ini menurut aku lebih untuk pembeli yang memang yang cuma mencari baju yang keren yang bagus dan juga murah sesimpel itu nah kalo vintage itu lebih ke orang yang cari seperti tadi Bro Evan ngomong sentimental value jadi mereka itu bener-bener cari baju yang menandakan itu yang mempunyai suatu arti lebih dalam daripada cuma murah sama bagus jadi bener-bener ada nilai tambahan nilai tambah yang mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan bajunya itu misalnya mereka suka film mereka suka banget sama lagu-lagu dari suatu band tertentu dan lain-lain jadi memang kalau dalam segi harga kalian juga bisa expect untuk harganya kaos vintage lebih mahal daripada trip shop dikarenakan alasan-alasan yang tadi udah aku sebutin tapi opsi manapun yang kalian pilih itu dua-duanya bagus dan juga secocoknya hati kalian gitu lah mungkin brevan ada yang mau ditambahkan itu sih bener kayak misalnya kalau thrifting memang lebih harganya murah dan sekedar kaos-kaos biasa menurutku ya kalau vintage itu memang kaos yang punya peli-peli gitu oke nah sekian video aku hari ini terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya semoga video ini berguna bagi teman-teman dan menjawab pertanyaan teman-teman that's all from me and Evan Sianto have an amazing day bye-bye bye-bye X sub indo by broth3rmax